Ketika usia makin bertambah maka tak heran jika kulit pun mulai menunjukkan serangkaian perubahan. Contoh yang paling dikhawatirkan, terutama oleh para wanita adalah timbulnya garis halus dan kerutan di sekitar area mata. Kerutan dan keriput di bawah mata juga adalah yang paling umum sekaligus ditakutkan oleh para wanita. Masalah kerutan ini bisa menjadi cukup besar bagi wanita-wanita yang ingin selalu tampil cantik dan awet muda. Terkadang memang adanya kerutan menjadikan penampilan kurang begitu menarik, maka dari itu cara-cara menghilangkan kerutan di bawah mata pun menjadi hal yang paling diincar. Dengan menggunakan bahan-bahan di bawah ini, Anda dijamin bisa menghilangkan kerutan secara alami. 1. Susu bubuk dan madu Kerutan yang muncul di bagian bawah mata bisa jadi adalah tanda kulit Anda begitu kering. Kulit kering kerap kali menjadi pemicu dari munculnya keriput. Maka dengan kedua bahan ini, Anda bisa meningkatkan kelembaban pada kulit bagian bawah mata secara alami. Caranya, sediakanlah susu bubuk sebanyak 4 sendok makan bersama dengan madu 2 sendok makan dan air hangat 2 sendok makan. Setelah diaduk rata, maka larutan pun menjadi adonan pasta yang siap untuk Anda oleskan pada wajah, termasuk bawah mata. Selama 10 menit Anda bisa menutup bagian kulit mata yang sudah diberi larutan dengan handuk hangat. 2. Es batu Es batu yang dingin mampu menjadi solusi bagi kerutan yang ada di bawah mata. Cukup dengan menggosokkan es batu secara rutin di bagian-bagian yang berkerut selama 5 menit setiap hari Anda akan melihat hasilnya. Lakukanlah cara ini ketika Anda sedang ada waktu untuk bersantai, namun lebih baik kalau dilakukan secara teratur. 3. Tomat dan madu Perlindungan maksimal bagi kulit wajah Anda juga akan diberikan oleh tomat. Selain dapat menjadi cara mengatasi kerutan di wajah secara alami, tomat juga pas digunakan sebagai penghilang kerutan pada bagian bawah mata. Bahkan kandungan antioksidannya juga akan membasmi efek-efek jahat radikal bebas. Caranya, yang Anda perlukan hanyalah satu buah tomat yang bisa dibagi menjadi dua bagian. Bagian dalam irisan tomat bisa Anda oles atau tuang dengan madu murni. Setelah itu tomat siap untuk digunakan dengan cara mengoleskannya ke wajah, khususnya area bawah mata yang berkerut. Tunggu sampai meresap sebelum dibilas bersih dengan air. 4. Kentang dan madu Kulit yang keriput juga bisa diatasi dengan bahan alami lainnya seperti perpaduan antara kentang dan juga madu. Bila ingin hasil yang optimal, pastikan bahwa Anda menggunakan madu yang asli dan organik ketimbang produk madu yang sudah diolah. Caranya, sediakan kentang mentah kuarto potong saja berikut juga mesosendok teh madu. Kentang harus ditumbuk dulu dan hasil tumbukan itulah yang Anda campur dengan madu sampai akhirnya membentuk pasta. Pasta bisa dibalurkan ke wajah, termasuk juga bawah mata menggunakan kapas atau kuas. Tunggu 20 menit sambil rileks dan setelahnya Anda bisa basuh wajah dengan air biasa. 5. Madu Selain dicampur dengan kentang, madu pun dapat Anda gunakan sendiri untuk menghilangkan keriput. Cukup mengoleskan madu murni tepat di bagian bawah mata yang berkerut, lalu menunggunya hingga 30 menit. Anda bisa kemudian membilasnya dengan air biasa. Sesudah selesai, oleses batu pada wajah untuk memaksimalkan hasilnya nanti. 6. Minyak kelapa Kerutan yang timbul di bawah mata bukanlah hal besar yang patut membuat Anda khawatir. Bila ingin hasil yang cepat dan alami dalam menghilangkannya, pakai saja minyak kelapa di mana bisa diaplikasikan secara rutin di area bawah mata Anda. Usapkan dengan kuas atau kapas dan lakukan teratur demi hasil yang memuaskan. 7. Kulit semangka Untuk menghilangkan kerutan yang muncul dan mengganggu di bawah mata, Anda juga bisa memanfaatkan kulit buah semangka. Bila Anda sering mengonsumsi semangka, buah segar ini bisa dimakan dagingnya dan kulitnya bisa Anda pakai untuk merawat kulit wajah. Caranya, setelah menikmati beberapa potong buah semangka, Anda bisa mengambil kulitnya dan pastikan untuk tidak membuangnya. Kulit semangka bagian dalamnya bisa digosok-gosokkan ke kulit yang berkerut lalu Anda cuci menggunakan air bersih sesudah mengering dengan sendirinya. Selain menghilangkan kerutan, cara perawatan memakai kulit semangka sangatlah ampuh dalam menjadikan kulit halus dan tampak segar. 8. Alpukat Mungkin Anda sudah familiar dengan beberapa cara membuat masker alpukat. Alpukat merupakan buah yang tak hanya nikmat untuk dijadikan minuman jus tapi juga bagus sebagai bahan perawatan kulit wajah. Anda pun bisa membuat sendiri krim alpukat di rumah yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit wajah dan mencegah tanda penuaan dini. Caranya, sediakan satu buah alpukat segar, bagian dalamnya kemudian Anda kerok dan ambil dagingnya lalu ditaruh ke dalam sebuah mangkok berukuran sedang. Daging alpukat kemudian bisa ditumbuk sampai halus untuk membentuk pasta kental, tambahkan air minyak kelapa. Sesudah jadi, Anda bisa membalurkan ramuan masker secara tipis-tipis saja ke seluruh wajah, termasuk bawah mata selama 20-30 menit sebelum dibasuh. 9. Kantong teh celup bekas Anda suka minum teh. Jangan dibuang dulu kantongnya setelah membuat teh karena gunanya sangat banyak di mana salah satunya adalah sebagai bahan perawatan kulit. Kerutan di bawah mata juga bisa dihilangkan secara efektif menggunakan kantong teh celup ini. Caranya, gunakan saja dua buah kantong teh celup yang bekas Anda pakai dengan cara langsung menempelkannya di area bawah mata. Supaya manfaatnya lebih maksimal, Anda bisa menyimpan kedua kantong teh celup tersebut di lemari es. Kantong teh celup dingin jauh lebih baik dan berkhasiat untuk mengatasi masalah kerutan di wajah, sama seperti es batu tadi. 10. Susu dan gula merah Sesudah susu dicampur dengan madu seperti yang sudah direkomendasikan sebelumnya, kali ini Anda bisa memanfaatkan susu plas gula merah yang termasuk ekonomis. Gula merah sangat menguntungkan karena mampu menjadikan kulit lebih kencang serta bersinar secara alami. Caranya, Anda bisa mendidihkan susu lebih dulu dan setelah diangkat, tunggulah supaya suhu turun menjadi lebih hangat. Tuang susu ke dalam sebuah mangkok, dan lanjutkan dengan melarutkan gula merah di dalam mangkok tersebut. Aduk sampai tercampur rata dan kalau sudah dingin bisa dioles pada bagian bawah mata atau seluruh wajah juga boleh. Disarankan untuk menggunakannya selama dua minggu supaya terlihat hasil maksimalnya. 11. Jus mentimun Perawatan yang paling umum akan menggunakan mentimun dengan cara menempelkan dua irisan mentimun untuk menutupi bagian mata. Namun sebetulnya, Anda juga bisa memakai mentimun dengan cara yang lain, yakni dengan memblendernya lebih dulu. Dalam bentuk secuk air, mentimun sangatlah ampuh juga untuk menghilangkan kerutan bawah mata dengan cara dioleskan. 12. Minyak biji anggur Para wanita sudah banyak yang memakai ekstra biji anggur di mana tujuannya adalah sebagai penjaga kecantikan dan kesehatan kulit. Minyak biji anggur pada umumnya tercampur dengan wewangian dan cara memakainya pun bisa dicampur dengan produk perawatan kulit lain. Untuk yang masih berusia muda tapi telah memiliki tanda-tanda penuaan dini, menghilangkan kerutan dengan bahan ini sangatlah dianjurkan. Caranya, Anda bisa menyiapkan minyak biji anggur serta kapas dan minyak tersebut bisa Anda tuang secukupnya ke atas kapas. Kapas yang sudah basah bisa dioles ke area yang berkerut di bawah mata. Bersihkan setelah Anda mendiamkannya selama 10 menit. 13. Air putih Air putih merupakan bahan paling sederhana yang manfaatnya cukup tinggi untuk membuat kulit Anda senantiasa terhidrasi. Jika ingin menjaga kulit supaya terjaga kelembabannya, maka bagi Anda yang memiliki tipe kulit kering bisa mencoba untuk menggunakan air putih sebagai solusi tepat dan aman. Kulit dengan kondisi kelembaban yang normal jelas bakal membuat keriput menjadi berkurang. Maka dari itu minumlah setiap harinya 8 gelas air putih secara rutin supaya bisa tubuh dan kulit senantiasa terhidrasi. Anda juga bisa menggunakan air putih dingin untuk mengompres bagian bawah mata seperti ketika menggunakan es batu tadi. 14. Minyak zaitun dan minyak wortel Kulit yang kering adalah pemicu keriput, jadi sebaiknya Anda selalu menghidrasi kulit dengan cara yang tepat. Cara alami lainnya untuk menghilangkan keriput adalah dengan menggunakan minyak zaitun dengan kandungan asam linoleat agar kulit bisa terus lembab. Dengan kelembaban yang tinggi, Anda bisa membuat efek kerutan menjadi berkurang. Caranya, Anda bisa menyediakan minyak zaitun sebanyak 2 sendok teh berikut juga air perasan wortel atau minyak wortel sebanyak 2 tetes. Kedua minyak bisa Anda campur merata dan kemudian Anda oles menyeluruh pada wajah sambil memberikan pijatan lembut mesomenit. Setelahnya, tunggu 30 menit sebelum akhirnya Anda bisa memakai air hangat untuk membilas wajah. 15. Lemon Balm Dari keluarga tumbuhan mint, lemon balm adalah salah satunya di mana airnya bisa Anda gunakan untuk mengatasi masalah kerutan di bawah mata Anda. Tanaman ini rupanya memiliki kandungan senyawa dengan sifat astringent yang mampu memudarkan keriput secara cepat. Caranya, pastikan bahwa Anda sudah mendidihkan air 2 gelas saja dan air mendidih ini bisa Anda tambahkan dengan lemon balm. Air lemon balm inilah yang bisa Anda pakai untuk menjadi pembasuh wajah setiap hari tepat sebelum Anda melakukan aktivitas apapun. Meski hasilnya cepat, memang sifat dari hasil tersebut tidaklah permanen, tapi tetaplah layak untuk dicoba. 16. Putih telur Mungkin banyak dari Anda yang mengetahui seperti apa saja manfaat putih telur untuk rambut, namun sebenarnya manfaatnya lebih dari itu. Bagi kerutan yang mengganggu di bawah mata, Anda bisa juga mengandalkan putih telur. Buatlah masker putih telur supaya garis-garis halus dapat tersamarkan. Caranya, telur ayam bisa Anda rebus lebih dulu sampai bagian dalamnya matang dan keras, barulah sesudah itu Anda ambil bagian putihnya dengan membelahnya. Bagian kuningnya bisa Anda buang atau makan, tapi putihnya Anda bisa pakai untuk menutupi mata Anda dua-duanya. Relaxkan diri Anda sebentar dengan tidur telentang sambil menggunakan telur ini dan sesudah pukul 1 jam baru Anda melepaskan maskernya. 17. Apel Buah apel rupanya juga bisa menjadi penyelamat bagi kulit wajah Anda yang mulai berkerut, apalagi di bagian bawah mata. Merebus apelnya lebih dulu, lalu tumbuk dan hancurkanlah dengan menggunakan garpu. Tambahkan sesendok makan madu serta susu bubuk dan jadikan larutan pasta untuk masker. Oles ke wajah dan tinggalkan selama 15 menit sebelum memilasnya. 18. Jus Kubis Menghilangkan kerutan bisa juga dengan menggunakan jus kubis di mana Anda bisa mengambil sebanyak 30 ml di dalam sebuah mangkuk dan tambahkan dengan madu 1 sendok ke dalamnya. Jus kubis ini dapat dijadikan masker dan bisa diaplikasikan ke wajah sehari sekali secara rutin. 19. Jeruk nipis dan minyak zaitun Selain dikombinasikan dengan minyak wortel, minyak zaitun juga dapat Anda pakai bersama jus jeruk nipis untuk dicampurkan. Setelahnya Anda bisa aplikasikan ke area bawah mata atau seluruh wajah. Bersihkan setelah beberapa menit dan lakukanlah cara ini setiap hari. 20. Mint Mengombinasikan antara 1 sendok makan mint, 1 putih telur dan 1 sendok makan jus livi min bersama dengan setengah mentimun bisa Anda blender. Setelah memblender, Anda dapat menaruhnya lebih dulu di lemari es selama 10 menit untuk menjadikannya adem. Aplikasikan ke wajah selama beberapa menit dan bilas memakai air hangat. 21. Strawberry Anda pasti tahu bahwa strawberry merupakan jenis buah beri dengan kandungan air tinggi yang pas untuk menghidrasi kulit wajah. Ambil sekitar 3-4 buah untuk Anda hancurkan, lalu tambahkan sesendok makan madu. Campurkan untuk kemudian diaplikasikan ke wajah dan area bawah mata. Bilas dengan air dingin sesudah 15 menit. 22. Lidah buaya Tanaman lidah buaya bisa Anda ambil bagian lendir atau gelnya untuk dioles ke wajah, khususnya bagian bawah mata yang berkerut. Setelahnya, Anda bisa meninggalkan selama 15 menit dan kemudian dibilas dengan air biasa. Manfaat lidah buaya untuk kecantikan termasuk besar, jadi Anda pasti bisa mengandalkan bahan alami ini. 23. Jahe Untuk masalah kerutan pada bagian bawah mata, cobalah menggunakan rempah seperti jahe. Cukup satu rimpang yang kemudian dicincang dan dilumuri madu murni secukupnya, Anda bisa mengonsumsinya setiap pagi. Percaya atau tidak, kerutan pada bawah mata atau area wajah lainnya bakal berkurang dan memudar bila cara ini dilakukan rutin. 24. Bubuk cendana Cara menghilangkan kerutan pada bawah mata dengan bubuk cendana sebenarnya bukanlah cara baru. Bahan ini sudah dipakai oleh orang-orang zaman dulu untuk mendapatkan kulit yang cantik dan sempurna. Ambil bubuk cendana dan campurkan dengan air mawar secukupnya untuk membuat pasta, dan aplikasikan ke area bawah mata atau seluruh wajah selama beberapa menit. 25. Aprikot Segala jenis mineral ada di dalamnya, seperti kalsium, fosfor, kalium, dan magnesium. Jadi aprikot adalah bahan alami yang baik untuk kulit serta tubuh Anda. Ambil dua buah aprikot, tambahkan dua sendok makan madu, jus satu jeruk nipis dan juga susu dingin sedikit untuk dicampurkan bersama-sama. Setelah itu pakai larutan untuk wajah secara merata dan sesudah 10 menit bisa Anda bilas memakai air biasa. 26. Pepaya Dalam mengurangi atau memudarkan kerutan, buah pepaya adalah alternatif lain yang ampuh. Ambil sepotong pepaya dan lembutkan lalu aplikasikan ke bagian bawah mata atau sekalian ke seluruh wajah. Anda bisa memakainya setiap hari supaya wajah tak hanya bebas kerut tapi juga selalu bercahaya. 27. Tepung beras Ambil tepung beras yang bisa Anda campur dengan susu maupun air mawar untuk menjadikannya adonan pasta. Untuk menghilangkan kerutan di bawah mata atau bagian-bagian lain di wajah serta mengencangkan sekaligus mencerahkan kulit, masker dari tepung beras ini sangat efektif. Maka dari itu, oles ke wajah Anda yang sudah dibasahi setiap harinya, tinggalkan 20 menit, lalu cucilah setelah itu. 28. Minya Almond Satu lagi alternatif untuk Anda menghilangkan kerutan yang mengganggu di bawah mata, yakni minya almond. Beberapa tetes saja bila Anda pakai setiap hari secara rutin pasti akan mampu memberikan hasil maksimal 1-2 tetes adalah yang paling disarankan untuk dioles ke area bawah mata serutin mungkin sampai kelihatan hasilnya. 29. Minyak Vitamin E Karena vitamin E sangat baik untuk mendukung kesehatan dan kekencangan kulit, maka tak salah kalau Anda memilih menggunakan bahan ini untuk menghilangkan kerutan di bagian bawah mata. Oles setiap hari pada bagian wajah lain yang juga kiranya berkeriput dan hasilnya pasti akan memuaskan Anda. 30. Nanas Mengandung vitamin C, buah nanas juga efektif dalam menghilangkan kerutan di area bawah mata. Gunakan buah nanas, bagian dagingnya, untuk diaplikasikan ke area kulit wajah Anda, khususnya area mata. Tunggu 10 menit sebelum Anda boleh membasu menggunakan air biasa. Atau, jadikan jus saja dan jusnya Anda pakai sebagai masker. Cara menghilangkan kerutan di bawah mata dengan bahan-bahan alami seperti di atas adalah yang terbaik ketimbang Anda melakukan perawatan secara medis di klinik kecantikan. Pilih salah satu atau beberapa cara tersebut untuk Anda buktikan hasilnya.